nananana saatnya pulang ke rumah sekarang udah sore dan banyak sekali slime disini oke kita bakal balik terus aku mau oh disini ada TNT aku mau bikin sesuatu mungkin apa ya armor mungkin ya aku bakal bikin armor coba pakai TNT coba ya apakah berhasil dan oh armor dari TNT guys wuuuuuuuuuuu Halo sebentar lagi guys seperti biasa Oke seperti yang kalian lihat jadi di awal di sini kita bisa membuat armor dari bahan apa pun itu guys entah itu betrok entah itu TNT Entah itu kayu entah yaitu apalagi ya Wul kita bisa membuatnya guys menjadi armor Wow sangat keren mantan Oke tapi sebelum temukan kalian bisa like video ini kalau kalian suka dan video dan kalau kalian subscribe kalian bisa klik tombol subscribe nya dulu guys Oke disini kita akan membuat sebuah armor dari bahan apapun itu guys disini sebenarnya banyak banget ya armurnya ya kita bisa bikin dari bahan apapun itu guys yang penting bisa di crafting ya kan tuh banyak banget step yang pertama kita kita bakal mencoba untuk bikin dengan TNT guys gimana itu guys Apakah punya kekuatan spesial atau gimana kita bakal coba aja kita bakal langsung ngecrafting disini kita bakal bikin bajunya dulu ya kan baju terus kepala undak lutut kaki dengan ini kakinya terus apalagi serana ya here you go boom semuanya udah lengkap guys kita eh nyakut 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 oke di sini kita sudah mempunyai semua armor semua apa namanya armor yang terbuat dari TNT di sini ada keterangannya eksplosif jadi kita bisa meledakan diri dengan armor ini seperti creeper guys Wow amazing banget bukan Oke kita bakal cobain aja sempakai kalau nggak tahu ini bakal berdimanj ke kita tuh enggak tuh Apakah ini ngaruh ke kita misalkan kita meledakan diri jadi kita bakal ubah ke survival guys all right kita udah di misalkan di sini wuuh udah tulisan NN nya doang jujian nggak ada teh tuh TNT nya nggak kelihatan tulisan TNT nya ya tapi jelek banget bentuknya kepala ke belakang kita cuy udah bocil harus bocil mati kau oke kita bakal coba tes langsung ya kita bakal meledakan diri itu udah ledakan cuy ini siapa ya udah nggak habis meledakan di sini boy all right kita bakal coba meledakan diri di sini tekan R boom eh R oh 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 kita coba lagi R oh oh enggak enggak ngaruh ke kita guys ternyata enggak ngaruh ke kita guys pedaganya kalau kita misalkan meledakan diri gitu kan jadi tekan R untuk meledakan kan Nah kita enggak 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 kena di mesin aja sedih enggak 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 ngaruh ke kita gitu guys Wow keren juga ya misalkan kita lagi dikejar creeper gitu kan kita meledakan diri aja gitu kan hahaha balas dendam biasanya kan creeper kan yang meledakan rumah kita gitu kan sekarang kita balik harus meledakan mereka cuy gitu ya boom meledakan wow wow terbelah-belah semua gen nanti kita bakal lanjut lagi aja disini yang TNT Oh ya nanti kalian bisa komen di bawah di antara armor ini mana yang kalian suka guys karena mana yang paling kalian suka di antara semua armor yang bakal kita review kali ini guys nanti aku mungkin reviewnya nggak semuanya soalnya banyak banget jadi kita bakal review beberapa saja so kita bakal langsung ke kreatif dulu kita bakal ambil clear aja lah clear ini inventory terus kita bakal cobain apalagi ya mungkin yang S ya ini kayaknya seru guys yang SKS Oh udah udah peket S ada peketnya juga yang peket ada yang es gitu doang guys alright kita bakal coba kita keluar guys melawan semua slime yang ada disini terus kita gimana Oh ya berarti ngaruhnya ke esnya ya jadi kita bisa jalan di atas water guys kita bisa merubah air menjadi ice case Wow kita bakal coba di sini here you go hu jadi enggak bakal tenggelam ya jadi you go eh macet cuy ini masih kenapa dah eh eh meninggal 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 bentar-bentar hari yang jauh aku mau meninggal eh tunggu 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 kita dikejar sama selain nah kita disini aku mau lihat efeknya itu Oh jadi kita kayak apa namanya kayak licin itu guys larinya bisa lebih cepet ya tuh kayak kepleset tuh Hii eh oke jadi kita bisa kayak kayak kepleset tuh apa sih kepleset kayak gimana ya jadi kalau kejalan itu kayak licin itu guys daerah sekitar itu tuh jadi nggak langsung berhenti gitu guys Oh semingat biar kita misalkan larinya sih itu nggak langsung berhenti gitu guys ada kayak delaynya iu wow hahaha oke keren-keren lumayan keren juga Oke kita bakal coba yang magma guys jadi kan yang es kan sekarang yang magma guys kita buang aja yang hai 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 oh langsung jadi es semua guys jadi kita bisa berdiri oh langsung oh esnya tidak meninggal laut cuy esnya enggak bertahan lama ya tuh cuma satu kali doang atau gimana coba ya kita coba lagi disini yang langsung jadi es tuh ketunggu apakah esnya bakal mau tuh esnya bisa weh licin cuy esnya hancur cuy esnya hancur ternyata ya kalau kita kesini lagi gimana oh jadi es lagi cuy wuih ngebut banget coba ngebut banget cuy waduh Oke kita pula ganti lagi yang lain ini yang tadi udah yang es karena kita coba yang magma geserikan es sekarang magma gitu kan wuuh menyala cuy menyala ya kalau kita ubah ke time set naik nggak menyala cuy ternyata disini menyala cuy tuh akhirnya bakal menyala gitu ya kekuatannya apa sih dia punya of tekan air tekan air untuk apa di lumina tit set efek disable apa itu alright kita bakal coba serang zombie nya es beserang ini ya Bagaimana Oh jadi dia bakal terbakar guys kita bakal coba kalau misalkan kita yang diserang gitu kan kita kan jadi yang menyerang domenyerang dapat bisa dapet eh matematik kita misalkan mukul bakal musuhnya kena di match api misalkan ini ya boom tuh kena api jadi tangan gila itu kayak wanpaskan gitu ya tapi bukan wanpaskan ya uh uh meninggal ya meninggal juga meninggal juga ya kan oke tadi kan kita lagi nyobain yang ini guys yang magma ya kan kita bakal coba pukul-pukul yang villager nya dia bakal kebakar dan juga misalkan kita dipukul sama musuh gitu musuh juga yang bakal kebakar gps Wow keren juga cuy kita bisa membakar musuh tanpa menyentuh gitu dan coba mtada cepat kita ya ke surat kalau kita biarin dia menyerang kita boom dia bakal yang kebakar wwewe sakit boy tapi kita tetep misalkan dipul kena dimensi ya sini boleh kita bertarung boy sini uh uh banyak banget coba banyak banget sumpah aku bisa meninggalkan kalau gini hahaha 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 Oke coba misalkan kita bakar diri sendiri kita akan Apakah kita juga kena dimensi tonggak boom kena cuy what the flip bro 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 kebakaran jadinya cuy kebakaran tuh jadi kebakaran cuy duh terkira kita kalau pakai Oh enggak cuy enggak enggak di match ya tetap lagi match ya kalau kita kelamaan disitu sakit 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 ah meninggal di dalam api rumahnya jadi kebakaran boy tidak kebakaran semua tambah di luar ada ini juga waduh waduh sakit 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 aduh darahku lo parah sumpah hahaha oke kita bakal coba guys aku disini nemu yang lumayan keren guys yaitu obsidian armor guys Wow disini ada semuanya dan kita bisa pakai yang obsidian itu bikinnya gampang ya kan tinggal butuh air sama api sama apa nolafat digabungan boom jadi obsidian meninggoy kalian orang kita bakal coba pakai aja langsung disini efeknya juga lumayan keren flame resistant jadi anti pilih api health boost sama fire protection guys jadi kita darahnya bisa nambah pakai ini ya kan Hai Coba kita ke survival lagi dari yukoh oh iya guys darahnya jadi dua apa namanya dua tinggal kita lihat disini kan bisnisnya kan satu gini doang satu baris doang kan disini dua baris guys wohong sampai tiga sampai tiga baris melahir kalau misalnya kita makan golden apple cuy disini ada logo armornya itu banyak banget panjang banget meherio jodoh fire resistant coba gecak ke rumah yang dari kebakaran gini kan supaya kita membakar diri disini kita bisa membuat api disini dan bener sekali guys flame resistant guys jadi kita bakal jadi kita nggak bakal terbakar kalau kita pakai obsidian ini guys wow iya emang obsidian kalau ditaruh api dia malah jadi portal ya kalau misalkan kita build untuk portal gitu wuuh kebakaran kebakaran tapi aku nggak bakal meninggoy hahaha sini boy uh one hit mati cuy oh bentar ini efeknya juga kalau kita pukul enggak deng coba kalau misalnya kita kena pukul oh sakit cuy sakit masih sakit-sakit-sakit oke kita lanjut lagi di sini aku udah nemuin yang juga lumayan kerennya kan kita bikin armor dari crafting table guys kalian lihat crafting table helmet crafting table chest plate dan seterusnya guys disini kekuatannya atau ability-nya gitu kita bisa membuka crafting table dengan memcet tombol R doang gas jadi kita nggak perlu bawa-bawa lagi yang namanya crafting table ya kan kita nggak nggak perlu bikin-bikin lagi kita nggak perlu cari-cari yang misalnya kita kalau naro kan lupa tempatnya dimonor lupa-lupa dari naro kreftinya dimana terus bikin lagi gitu kan nah disini kita tinggal pakai armornya terus kita tekan R nah kita bisa membuat armor dari sini guys there you go jadi kita kita tengok tekan R doang R nah dia bakal bisa membuka crafting tablenya jadi kita bisa crafting di badan kita tuh di kan berangkat crafting table gitu kan wow kita jadi crafting table guys kita bakal coba bikin yang furnace di sini ada furnace kita tinggal cari furnace bahannya terus kita tinggal tekan R nah bakal ke open crafting tablenya guys kita bakal bikin armor dengan furnace guys kocak banget coba kita bakal bikin pakai ini there you go dan boom selesai guys ability-nya apa kalau furnace dia bisa auto smelt jadi kita bisa auto ngebakar diri gitu guys waduh kita bisa smelting dengan armor kita kita bakal supaya pakai ya kita ganti aja armurnya Oke di sini ya ini udah ada air gitu kan di sini ada airan masih bentuk airan injet jadi misalkan kita pakai armor ini pakai armor yang furnace ini yang kita pakai sekarang salam kita mining ini dan boom langsung jadi airan injet guys ini airan ore ya maksudnya airan ore dan ada airan ore kita pukul boom langsung jadi airan injet guys gitu ke sini langsung terbakar jadi kita nggak perlu smelting lagi cuy menunggu aja tuh menunggu lama-lama gitu kan coba ya kita yang ini cuy yang ston ya boom langsung jadi apa namanya Oh ya cobblestone ini cobblestone langsung jadi stone guys boom jadi kita tidak perlu smelting smelting lagi gitu kan tinggal pakai armor ini guys ini berguna banget sebagai armurnya kalau kita main di survival gitu kan kita misalkan pengen ngapain misalkan kita pengen mining kita tinggal pakai armor ini sekarang kita pengen apa namanya cari-cari kayu gitu kita tinggal pakai craft yang armor crafting guys waduh keren juga ya oke ini yang terakhir guys ini armor yang bakal terakhir kita review guys yaitu armor bedrock whoo there you go kayaknya darah kita bakal gede banget kita bakal cobain aja ya sebelum coba pakai tetap pakai yang kita ke surat dulu aja so level game mode survival terus kita makan dulu biar darahnya naik lagi Oke kita tinggal pakai dum-dum-dum there you go seperti ini guys waduh aku jadi bedrock cuy aku jadi bedrock ya dan darah kita lihat guys darah kita tiga baris guys tiga baris gini guys waduh tiga kolom gini ya dan tadi apalagi efeknya apa ya 40 max health blablabla waduh waduh gede banget cuy eh salah malah kebuka bodo amat Oh 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 wait Oh terkenal terkenal di masing-masing tak kira bakal bakal kebal gitu guys ternyata enggak ya Coba kita penuhin lagi darahnya dan misalkan kita coba naik kemana ya yang paling tinggi di sini nah kalau dari segini kan karena jatuh kita nggak pakai apa-apa kan kita langsung meninggalkan nah Coba kalau kita akan pakai armor bedrock ini kita bakal loncat C2 dilu boom enggak mati guys waduh keren juga eh sini jadi bergurut eh ada ada sekreton cuy gimana guys diantara semua arwanya tadi kita review mana yang pengen kalian punya dan kalian suka guys kan bisa komen aja di bawah kalau aku paling suka yang tadi guys yang bisa smelting ya yang pakai furnace guys itu ya paling aku suka Oke semoga sekian aja untuk video kita kali ini guys jika kalian suka video ini jangan lupa untuk like comment dan subscribe nih guys jangan lupa juga follow Instagram saya ini dibutar support kecacauan kawan-kawan ini juga Babasência video guys Pembeli selamat menikmati